Saat kita memandang secara detail sebenarnya kisah, kisah itu logis apa enggak logis? Logis dari sisi mananya nih? Artinya itu hanya rekayasa cerita untuk anak-anak kecil atau memang benar sesuai fakta apa adanya gitu? Terima kasih telah menonton! Untuk narasi Tuhan ingin Adam itu begini, maka itu berarti perspektif kita kan begitu saja. Kalau dalam di Hindu itu kan ada pelajaran kesadaran terbalik, maka dari kesadaran Tuhan dan keberusahaan manusia, ini kalau anggap saja kalau dijadikan satu, tangannya saja jadikan satu, maka ini tetap terbalik, tidak bisa menyatu. Pun begini, ini pun juga terbalik, kan begitu, maka dari situ kita enggak bisa kemudian berpikir Allah itu nah disitulah yang kemudian kita enggak bisa berpikir maunya Allah itu bagaimana gitu. Kita enggak bisa gitu. Kita bisanya itu yang kemudian iya kanak butuh, iya kanastain. Ngabdi saja sudah, kalau disuruh sholat ya sholat, kalau disuruh yang ke pura ya ke pura, kalau disuruh untuk baik ya baik. Kalau memang perannya jahat kayak sengguni begitu, kalau disuruh fitnah ya sudah fitnah saja. Nah ini kan kita enggak ikut-ikut masalah skenario hal itu kan begitu. Nah maka kalau narasinya adalah statementnya setan itu kemudian kok lebih anud daripada Tuhan. Ya saya rasa Tuhan itu enggak akan kalah dengan setan karena setan kan makhluknya kan begitu. Meskipun kenyataannya memang Adam lebih nurut kepada setan ya? Meskipun begitu. Artinya kan itu sudah skenario kan begitu. Artinya kan kalau banyak sekali yang kemudian memaknai kejadian Adam itu dengan Adam dengan Hawa, dengan buah kuldi, kemudian dengan malaikat, kemudian dengan iblis. Banyak sekali yang mengartikan. Artinya kita tinggal pas yang mana saja. Nah sekali lagi ini juga buat pembelajaran saya juga kan artinya. Tafsir itu ribuan. Orang yang mencoba mengartikan itu jutaan gitu. Bahkan miliaran gitu. Namun kita bakal tahu tentang sesungguhnya itu bagaimana. Jika tidak berdiam diri kita harus benar-benar. Nah kalau Jakarta di sana ya sudah kita harus ke Jakarta benar-benar. Biar kita tahu Jakarta gitu. Kalau sudah tahu Jakarta. Oh berarti ternyata Jakarta betul. Nah di Jakarta ada yang kemudian kalau lihatnya dari priu. Lihat dari priu. Ternyata Jakarta itu begini, 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 begini. Ada apa namanya satu pelabuhan. Terus kemudian banjir dan sebagainya. Kumul. Ada juga nanti jenengan atau teman-teman yang lain melihat Jakarta dari sisi tengah pusat. Ada Sudirman, ada kebanjir dan sebagainya. Sangat elok, indah, banyak lampu. Nah ini tinggal. Kita tinggal mau jalan-jalan untuk menyeluruh ke Jakarta. Atau hanya ya sudah cukup di priu tapi sudah mewakili Jakarta. Itu menurut saya kan gak adil. Jadi mungkin dari kajian-kajian yang lain. Dari kajian-kajian channel yang lain kan juga banyak yang kemudian membahas Adam Hawa dan sebagainya. Termasuk Cak Nun juga membahas. Adam Hawa itu kalau makan buah kudi. Nah itu kan ceritanya garek cili. Supaya gampang mudah untuk dipahami saja. Tapi kalau kita sudah berilmu, kita sudah memproses akal kita. Maka kita harus melihat benar-benar secara detail. Oke. Saat kita memandang secara detail sebenarnya kisah itu logis atau gak logis? Logis dari sisi mananya nih. Artinya itu hanya rekayasa cerita untuk anak-anak kecil atau memang benar sesuai fakta apa adanya gitu? Oh maksud saya begini. Maksud saya yang kemudian penjelasannya untuk anak kecil, yang kemudian untuk anak yang sudah bisa berpikir. Itu begini. Anak kecil itu taunya pokoknya dikasih senang. Dikasih harapan. Dikasih hadiah. Gitu saja kan. Sehingga. Ayo nak masak. Masak. Tak kasih. Apa. Tak kasih hadiah. Gitu. Kalau orang dewasa yang sudah berpikir. Ayo nak masak. Berarti ada yang lapar. Yang kemudian harus kita kasih makan. Gitu. Maksud saya disitu. Tetap konteksnya sama. Konteksnya sama. Tapi berpikir yang sudah berbeda. Nak. Ayo iya. Kok ben wangi. Kok duluan benar sampai konsolnya. Biar tidak di. Apa. Dikecengi. Bau, bau, bau. Gitu. Tapi kalau sudah dewasa. Nak ayo mandi. Berarti harus ada yang sudah dibersihkan. Sisi yang mana yang dibersihkan. Oh sini. Sampuan dulu. Oh ternyata biar ganteng. Kalau ketemu klien. Biar bisa deal. Kalau kumus-kumus tidak bisa deal. Kan gitu. Nah artinya sudah berbeda pandangan saja. Tapi tetap kisah sama. Gitu. Tapi kalau. Panjangan meyakini kisah itu benar-benar. Real atau fiktif. Kalau ditanya seperti itu. Karena di Quran itu juga ada. Maka. Karena tolak ukur kebenaran saya adalah Quran. Maka saya meyakini hal itu. Meyakini hal itu. Meyakini hal itu. Sementara di Al-Quran sendiri itu. Kita berulang kali. Kita disuruh menggunakan akal pikiran kita. Sekarang. Misal. Misal. Andai kata. Kemudian. Itu benar-benar terjadi. Sebagai manusia kita kan harus berpikir gitu ya. Ada Adam. Ada Hawa. Ada Buah Khuldi. Ada Surga. Ada Allah. Gitu kan. Terus kemudian juga ada Iblis. Gitu lah. Pertanyaan saya yang pertama. Kira-kira nih. Bagaimana cara Adam. Mendengarkan. Perintah langsung dari Allah. Ya kan. Untuk kemudian dilarang makan buah Khuldi itu. Terus yang kedua. Hmm. Yang lebih dahulu itu. Satu rangkaian itu. Antara Surga. Ada Allah. Itu siapa. Kalau misal yang lebih dulu Allah. Allah. Di sebelah mananya Surga lah. Ini kan pertanyaan yang. Saya sendiri juga. Ya iya ya. Ya apa ya. Menjelaskannya. Enggak masuk akal gini malah. Ceritanya kaya. Dungeng arek-arek gini lah. Itu gimana. Gimana. Pernah. Sempet. Teman-teman pas waktu diskusi hal itu juga sama. Itu gocekan. Gocekan. Kalau. Kita. Sekarang. Lahir. Punya pusar. Karena. Larinya ke. Ibu kita kan. Begitu kan. Nah ini. Teman-teman. Kalau kemudian Nabi Adam. Kira-kira punya pusar apa enggak. Karena enggak punya ibu. Iya. Terus juga. Enggak dikandung juga. Punya pusar enggak. Begitu ya. Terus. Rambutnya. Kira-kira. Piye. Karena kan enggak ada keturunan ya. Apakah lurus. Apakah keribu. Kita enggak tahu. Ini bukan satu hal yang. Tabu di kalangan diskus. Diskursus. Diskursus. Kursus itu. Itu biasa terjadi. Untuk. Memacu. Nalar berpikir. Tapi tidak. Tidak keluar dari. Konteks. Kita masih mengimani tentang Nabi Adam. Hanya sebatas. Hasana-hasana ilmu saja. Begitu ya. Jadi saya. Sebetulnya itu. Sedikit merinding. Ketika. Membahas begini. Takut beliru ngomong. Katakan. Ini didengarkan orang banyak. Ya. Ya. Saya lebih. Berhati-hati. Yang kemudian. Saya kembalikan. Bahwasanya tolak ukur kebaikan. Dan. Sorry. Tolak ukur kebenar. Jadi manusia itu. Pegangannya cuma dua. Yang kemudian di sini. Teman-teman di sini. Kajian di sini itu. Manusia itu tolak ukurnya dua. Satu. Tolak ukur kebenaran. Dan tolak ukur. Kebaikan. Tolak ukur kebenaran itu. Ya. Kitab. Karena. Kitab itu. Kitab itu. Kalau dibanding. Kita tanding. Kita challenge. Coba saja. Ada. Adakah yang mampu menandingi sastranya. Frasenya. Tatanan kata. Coba mau dipanding. Kita. Itu artinya kan. Secara. Eksplisit. Tidak ada kitab terbaik. Kecuali kitab kita sendiri. Berarti kita. Juga. Toleransinya masih sangat minim. Berarti. Begini. Begini. Kadang itu. Saya pribadi. Saya orang Islam. Saya sangat seneng. Dengan. Pembelajaran. Kitab-kitab lain. Termasuk ini. Ini persenjian baru. Nah. Ini saya pelajari juga. Sama. Gitu. Terus di dalam. Juga ada kitab susi. Kitabnya orang kohucu. Di HP saya. Banyak kitab. Buddha. Juga kitab Hindu. Namun yang harus dihati-hati itu. Saya. Saya sendiri. Berhati-hati. Gitu. Karena orang-orang Islam itu. Masih. Kadang itu. Masih apa ya. Masih demam. Masih demam untuk. Mempelajari kitab-kitab yang lain. Gitu. Jadi disini kan juga ada. Gitu kan. Pembahasan bahwa. Awal penciptaannya. Bagaimana di. Apa. Ayat. Surat ya. Surat perjanjian. Eh. Kejadian. Terus. Itu kan banyak disitu. Tapi. Kalau di halaya umum begini. Mereka masih demam. Gitu. Kalau saya pribadi. Monggo. Untuk. Off camp. Kita. Kita. Ayo. Gareng. 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 Tadi ya. Ki Sabdo. Ngomong soal keberuntungan. Dan lain sebagainya. Gitu ya. Orang hidup itu. Kadang ada yang miskin. Kadang ada yang kaya. Gitu. Yang menentukan itu semua. Itu Tuhan apa dirinya sendiri ya. Gareng. Jadi untuk hal itu. Itu sebenarnya. Apa ya. Ini berbeda perspektif boleh. Kita terbuka. Oke oke. Kita juga tidak. Disclaimer ya. Berbeda perspektif boleh. Berbeda keyakinan juga boleh. Tapi keyakinan tetap Tuhan kan gitu. Gitu. Berbeda narasi juga boleh. Monggo silahkan kalau dari pulau. Kemudian yang kaya dan yang miskin itu. Apakah. Termasuk. Yang menentukan itu manusianya sendiri atau Tuhan. Atau Tuhan. Oke. Kita masuk rana diskusi saja. Kaya itu. Bisa disebut kaya. Ukurannya apa. Itu dulu kita sepakati. Oke. Jadi. Saya memahami bahwa. Terlalu banyak. Orang-orang yang miskin secara materi. Itu hidupnya menderita. Itu real. Meskipun ada beberapa orang. Yang miskin secara materi. Ya tetap. Ya. Biasa. Biasa saja gitu. Tapi mayoritas. Seperti yang saya sampaikan di awal gitu. Nah. Itu yang menjadikan seseorang. Kemudian. Miskin. Ya. Miskin. Serba kekurangan. Hidupnya. Pengen apa-apa. Enggak bisa. Itu faktor X. Faktor utamanya. Itu dirinya sendiri. Atau Tuhan. Kalau kata-kata miskin. Ini saya berangkat dari kitab. Kitab saya nih. Sebenarnya miskin itu. Di kitab itu. Insya Allah. Insya Allah ini. Insya Allah. Kalau itu. Memasangkan. Bukan kaya sama miskin. Tapi. Kaya sama cukup. Kaya sama cukup. Kaya sama cukup. Bukan kaya sama miskin. Tapi kaya sama cukup. Jadi. Kalau saya pribadi itu. Begini. Menanggapi. Jadi tidak terburu-buru ke. Tangan Tuhan ya ini ya. Kita korek dulu. Kaya yang bagaimana. Jadi sebenarnya kaya itu kan. Yang dimaksud kaya sama orang-orang itu. Menurut saya. Ya. Kayanya itu. Menurut mata mereka sebenarnya. Anggap saja yang kemudian. Saya punya HP. Iphone. 17 Pro Mac gitu ya. Bisa dilihat bareng-bareng ya. Bisa dilihat ya. Bisa. Ini. 17 Pro Mac. Harganya 50 juta. Kan begitu ya. Kan begitu. Coba merem sejenak. Adakah yang kemudian. 17 Pro Mac di depan anda. Tidak ada. Tidak ada. Bahkan. Ini saya pegang guys. Gitu kan. Kemudian. Ini saya ngerasakan. Saya mencoba ini. Oke. Oke sip. Terus saya pegang. Apakah saya kemudian. Memiliki hal itu kan. Tidak. Ini ilusi-ilusi. Yang kemudian. Membuat orang itu. Sangat terpuruk. Dengan. Ilusi-ilusi matanya sendiri. Maka kaya yang sebenarnya itu. Bukan di sana. Gitu. Oh orang. Sudah. Merem gini. Saya sudah lihat jenengan. Jenengan. Ini kameranya ada berapa. Saya tidak tahu. Berarti ini semuanya sebenarnya tidak ada. Gitu kan. Ini kita coba balikkan ya. Iya. Kita coba balikkan ya. Maka. Kaya itu. Rananya bukan di mata. Tapi melainkan harusnya itu. Di hati. Batin ya. Di batin. Gitu. Karena itu sudah rana rasa kan. Banyak. Kemudian teman-teman kesini. Terus kemudian nawarin satu project. Milyaran. Ratusan miliar. Oh banyak sekali. Banyak sekali. Proposal-proposal. Kalau nontonin buahnya. Terkait dengan yayasan pun juga banyak. Tapi ujung-ujungnya. Kalau mentalnya mental masih miskin. Mau proyeknya miliaran. Pengadaannya udah miliaran juga. Tapi kalau mentalnya masih miskin. Nyopet. Sekalipun gajinya 5 juta, 10 juta. Bahkan ratusan juta. Nyopet. Gitu kan. Iya. Jadi menurut saya. Kaya yang dimaksud. Apa ya. Saya tidak sepakat kaya yang seperti itu. Maka kaya itu. Ada di hati saya. Oke. Kebatin. Saya pakai bahasa lain aja deh. Nasib seseorang itu. Yang menentukan dirinya sendiri. Apa Tuhan. Ah. Kalau ini boleh lah. Nasib itu. Sebenarnya. Kalau di kitabnya. Kalau. Saya Islam ya. Saya pakai Islam lagi. Saya pakai Quran lagi. Maka di Islam itu. Allah tidak akan merubah suatu kaum. Jika kaum itu tidak. Merubah dirinya sendiri. Disitu harus digarisbawahi kaum. Bukan pribadi. Allah tidak merubah suatu kaum. Melainkan kaum itu. Merubah dirinya sendiri. Maka disitu. Nasib. Itu untuk kaum. Bukan untuk pribadi masing-masing. Itu. Hmm. Terus. Jadi gini. Jadi gini. Sabdo ya. Apa itu namanya. Kita kan sering melihat tetangga kita. Sebagai kekurangan. Ya kan. Yang orang umum menyebutnya itu. Orang yang prasejahtera. Ya kan. Ada sejahtera. Ada sentosa. Bahkan ada ultra kaya. Siap. Elon Musk. Spilgate. Dan lain sebagainya. Itu ultra kaya. Nah. Sampai di fase itu. Itu. Faktor terbesarnya itu. Dirinya sendiri. Apa Tuhan kira-kira. Oke. Jadi. Tuhan itu. Sangat demokratis. Menurut saya. Tuhan juga. Sangat menyayangi. Sangat ngomong. Tuhan. 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 Juga banyak loh. Sebenarnya. Kemudian. Ulama-ulama itu. Sundu langit kaya nya. Itu juga banyak. Sebenarnya. Cuman gak terekspos saja. Juga banyak. Yang kemudian orang. Ya mungkin termasuk saya. Upo yow. tapi turun oleh Hupo kan begitu nah artinya disitu apa ya kalau dikatakan Bill Gates terus kemudian si siapa Max Gemberg terus Elon Musk itu ada campur tangan Tuhan boleh kalau atas dirinya sendiri bergantung dari perspektif mana gitu ya dari perspektif mana kan begitu okelah demokratis makanya saya senang bertuhan itu karena begitu iya iya kan kita sebagai orang Islam itu dulu diajarin dari sama Ustadz Ustadz jin itu katanya ada jin Islam sama jin kafir jin kafir iya kan ya pertanyaannya gini ketika jin itu ada yang kafir dia kitan apa enggak kitanya ke siapa terus dia kalau ibadah haji itu lah ketika lembar jumrah ya jin lembari saya paham itu gimana itu cara pandang itu menurut penjalanan tepat apa enggak itu ada jin Islam jin kafir kalau dalam kasanah jawa kan adanya itu jin bukan jin iya iya kan pribun pribun wah ini kalau masalah goib ini sudah rana ini ya rana supranatural supranatural hahaha iya 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 dan juga begini rana kan rana pribadi kan begitu sehingga kadang itu ada yang jin mendomendo orang ayu nyanyi di depan itu ada juga yang kemudiannya banyak lah yang mendomendo begini maka yang sering terjadi ketika diskusi masalah supranatural itu saling meninggikan apa meninggikan pengalamannya masing-masing iya ini pengalannya masing-masing cuman ada garis tengahnya disitu intinya jin itu ada setan itu ada iblis itu ada terlepas nanti jin itu muslim kadang kita juga gak tahu kayak mendomendo kafir gitu kan iya 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 ada ini barusan di kontak sama apa salah satu narasumber disini juga dari sini ya 17 menit oke ya terima kasih banyak ya teman-teman semua disini terima kasih atas penerimaannya kalau tidak sesuai dengan harap-harap Nga Buntan sub indo by broth3rmax